Halo sahabat satwa sekalian, video kali ini kita akan membahas secara ilmiah populer tentang parasi darah. Parasi darah lagi naik daun setelah anding Sparta kepunyaan bimaaryom meninggal dunia. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Sparta mengalami leptospirosis, parasi darah bahkan karena yang lainnya. Video kali ini bukan untuk mempertentangkan perbedaan itu, melainkan menyampaikan sebuah edukasi bahwa ada pola hidup yang harus kita evaluasi demi kesehatan anjing-anjing kita. Parasi darah, apa itu parasi darah? Parasi darah adalah mikroorganisme yang hidup dan berkembang pada darah hewan inangnya. Parasit ini beragam bentuknya, mulai protozoa bersel satu, bakteri bersel banyak, sampai jenis riketsia. Metode transmisi atau penularan pun bervariasi tergantung pada jenis parasitnya. Namun secara umum penularannya melalui gigitan caplak maupun kutu. Setidaknya ada enam jenis parasi darah yang cukup populer. Babesiosis, hemotropic mikoplasma, hepatosoonosis, african, setse, transmitted tripanosomiasis, surah, dan cagas disis. Video kali ini masih akan membahas seputar kematian anjing Sparta yang digukar kematiannya karena infeksi parasi darah, babesia. Babesia atau babesiosis. Babesiosis adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa jenis babesia yang menular melalui gigitan caplak. Babesia menginfeksi sel darah merah inangnya. Nama lain dari infeksi babesia ini adalah tick-borne disease. Babesia menyerang sel darah merah mamalia dan menyebabkan anemia. Lalu bagaimana terjadinya babesia pada anjing? Pada umumnya anjing tertular parasit darah ini melalui gigitan caplak yang terinfeksi babesia. Pola penularan animal to animal terjadi melalui gigitan anjing yang terinfeksi penularan melalui transplacental saat hidup hamil. Gejala klinik. Gejala klinik tergantung pada jenis babesia yang menginfeksi serta individu anjing yang terinfeksi. Tingkat keparahan dari babesiosis bisa ringan sampai parah. Bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala pada awal infeksi. Namun secara umum gejala babesiosis ini adalah Gusi pucat, anoreksia, depresi, sesak nafas, temah, lesu, demam tinggi. Gejala lain yang juga bisa tampak adalah Collapse, shock sepsis yang menandakan kerusakan sel darah merah yang menyeluruh. Perubahan warna pada urin menjadi gelap dan pekat bahkan sampai berdarah. Pembengkakan limfoglendula serta pembengkakan limpa. Masa inkubasi babesiosis 10 sampai dengan 21 hari. Gejala lanjutan yang tampak adalah Pembengkakan limpa, gangguan syaraf, kematian berdada, rasa sakit otot kaki, pincang, balkan, sampai lumpuh bilateral. Kematian yang terjadi adalah karena sesak nafas. Sesak nafas ini terjadi karena adanya perdarahan di paru-paru. Diagnosa babesiosis Satu, dengan melihat anamnesa atau sejarah. Berdasarkan kejarah klinik, demam yang tinggi, anemia, dan ikterus. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat perubahan fisik yang ada. Perabaan untuk mengetahui pembengkakan limpa. Auskultasi untuk mengetahui adanya gangguan pernafasan. Tiga, pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa dilakukan adalah FA atau Fluorescent Antibody, ELISA test atau Enzyl-Link Immunosorbent Asai, dan PCR test atau Polymerase Chain Reaction. PCR ini bisa mendeteksi keberadaan empat spesies dari babesia. Bagaimana dengan pengobatan dan perawatan? Langkah pengobatan yang disarankan adalah Pemberian antiparasit khusus. Pengobatan jika terjadi infeksi sekunder bakteri atau yang lain, fluid terapi, transfusi darah, dan perbaikan manajemen perkandangan. Pencegahan Satu, memberikan suplemen untuk daya tahan tubuh. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan terutama dari ancaman caplak dan kutu. Yang ketiga, pengobatan caplak dan basmi caplak yang ada di luar tubuh anjing pada beragam stadium caplak. Empat, isolasi anjing yang terinfeksi agar tidak kontak dengan yang masih sehat. Lima, penggunaan obat cacing serta antiparasit secara tepat dan tepat guna. Enam, pemenuhan nutrisi serta mengatur populasi agar tidak overcrowded jika kita berada di kennel atau shelter. Siklus hidup babesia Caplak yang mengandung babesia menghisap darah dari anjing inan. Dari proses ini, saliva atau ludah caplak yang masuk ke dalam tubuh anjing masuklah sporozoid yang akan ikut dalam peredaran darah. Dalam peredaran darah, sporozoid akan menginfeksi eritrosit dan proses ini di eritrosit, sporozoid akan berkembang menjadi propozoid. Selanjutnya, propozoid akan berkembang menjadi merozoid serta pre-gametocid. Jika ada caplak yang menghisap darah, pre-gametocid akan masuk ke dalam tubuh caplak dan menempel di dinding khusus untuk terjadi proses gametogoni. Dan seterusnya. Jadi, itu tadi video tentang parasit darah yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan netizen berkaitan dengan kematian anjing Separta milik Bima Aryo. Terima kasih sahabat satwa sekalian telah ikut mendukung channel ini dengan tetap subscribe, nonton sampai habis, serta membantu share video ini. Subscribe itu gratis lho. Share video bermanfaat, juga gratis dan berpahala. Terima kasih, sukses selalu. Salam, sahabat, satwa.